Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai 5 bunga rampai Dinas Pendidikan Kebupaten Purwakarta yang mana melalui 5 bunga rampai ini Dinas Pendidikan Kebupaten Purwakarta mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Dinas Pendidikan Kebupaten yang berkarakter Nah, apa saja 5 bunga rampai Dinas Pendidikan Kebupaten Purwakarta ini? Coba kita simak ya Yang pertama adalah 7 poe artikan istimewa dimana dalam 7 poe artikan istimewa ini setiap hari di Purwakarta mempunyai tema yang berbeda-beda seperti hari Senin, yaitu Ajeg Nusantara, hari Selasa, Mapak di Buwana, hari Rabu, manuh di Sunda, dan hari Kamis, Nyanding Wawangi, hari Jumat, mensucikan diri, dan Sabtu Minggu betah di Imah Itu adalah 7 poe artikan istimewa Dinas Kebupaten Purwakarta Kemudian yang kedua adalah pendidikan anti korupsi Nah, pendidikan anti korupsi ini merupakan bagian irisan dari pendidikan karakter yang mana pendidikan anti korupsi ini lebih berfokus pada nilai-nilai karakter Nah, pendidikan anti korupsi ini mengembangkan nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi pada diri seseorang untuk menjadi sikap dan perilaku anti korupsi Selanjutnya, yang ketiga adalah Sekolah Ramah Anak Nah, Sekolah Ramah Anak ini merupakan salah satu yang dikeluarkan melalui peraturan Menteri Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tujuan dikeluarkannya kebijakan Sekolah Ramah Anak ini adalah untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak anak melalui Sekolah Ramah Anak serta memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat dan bakat kemampuan anak Selanjutnya adalah AKPK AKPK adalah singkatan dari agama dan keagama dan pendalaman kitab kuning Nah, tidak hanya kitab kuning yang diajarkan oleh ajaran agama Islam tetapi kitab-kitab yang lain yang ada yang sesuai dengan agama yang ada di Purwakarta contoh kitab-kitab yang kitab Kristiani dan kitab yang lainnya Dan yang terakhir adalah tatanen di Balai Atikan yang artinya tatanen ini adalah bercocok tanam di lingkungan Dinas Pendidikan Nah, konsep tatanen di Balai Atikan ini merupakan sebuah konsep pendidikan bagian dari program Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup Nah, tatanen di Balai Atikan ini mempunyai misi merawat dan berguru pada bumi Nah, dengan prinsip berkeadilan dan berkelanjutan serta berkearifan lokal Nah, itulah 5 bunga rampai Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nah, sehingga di beberapa sekolah ada yang menjadi unggulan dari Dinas Kabupaten Purwakarta ini contohnya misalnya unggulan sekolah ramah anak, unggulan sekolah anti korupsi unggulan sekolah tatanen di Balai Atikan dan unggulan sekolah tujuh poe Atikan Dinas Kabupaten Purwakarta Nah, itulah sahabat sekilas mengenai 5 bunga rampai pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang ada saat ini yang dikepalai oleh, yang dipimpin oleh Bapak Haji Dokter Purwanto SPD-MPD Nah, sekian informasi yang bisa saya bagi hari ini Terima kasih Sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe